Keluarga roker yang juga vokalis grup band God Bless, Ahmad Albar, kembali tersandung narkoba. Kali putranya Ahmad Albar, yakni Ozi Albar, ditangkap Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya saat mempawa 2,6 gram ganja selasa malam. Keluarga vokalis band God Bliss, Ahmad Albar, kembali tersandung kasus narkoba. Kali ini menimpa sang putra Ozi Albar yang tertangkap membawa ganja seberat 2,6 gram di salah satu ATM di Jalan Walter Mongensi di Jakarta Selatan. Penangkapan ini dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono. Namun Argo belum bisa memberikan informasi lengkap mengenai penangkapan ini karena masih menunggu hasil pemeriksaan penyidik Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya. Narkoba ya, memang benar. Kita menangkap seseorang ya di ATM, di Jalan Walter Mongensi di Jakarta Selatan. Kita menangkap OA ya, itu OA. Dan yang persangkutan didapatkan di sakunya itu ada 2,6 gram ganja berat bruto di situ. Sebelum Zee Albar ditangkap karena kepemilikan ganja, sangka kaya Fahri Albar juga terjerat kasus yang sama karena mengkonsumsi sabu. Kini Fahri masih menjalani rehabilitasi selama 7 bulan di Rumah Sakit Ketertungan Obat di Cibubur, Jawa Timur. Dari Jakarta, Sefi Prihatining Sihro Arifin, Ainews melaporkan.